Laporan anak buahnya yang ditolak Polresta Denpasar, kabarnya membuat Bupati Badung inyuman giri praste tersinggung. Dia pun akan turun tangan sendiri membuat laporan dugaan pemalsuan surat atau keterangan palsu terkait pencaplokan tanah negara di pantai melasti Ungasan Badung. Namun, laporannya tidak ke Polresta Denpasar lagi, melainkan ke Polda Bali. Diketahui, pada hari Jumat 1 April 2022, Kasatpol PP Badung bersama tim hukum datang ke Polresta Denpasar untuk melaporkan kasus dugaan pemalsuan surat atau keterangan palsu. Namun, pihak Polresta Denpasar menolak laporan tersebut dan menyarankan untuk melengkapi bukti terlebih dahulu. Penolakan inilah yang membuat Bupati Giri Praste tersinggung. Pada hari Senin 4 April 2022, inyuman giri praste akan turun tangan sendiri dan membuat laporan di Polda Bali. Dikatakan, laporan di Polda Bali pun agendanya sama, yakni upaya mempidanakan Bendesa Adat Ungasan Aktif saat ini Wayan Diesel Astawa. Pihak yang dilaporkan ini masih berkaitan dengan laporan sebelumnya tentang dugaan pelanggaran tata ruang dan pencaplokan tanah negara yang dilakukan oleh tujuh investor di Desa Adat Ungasan. Kasatpol PP Badung, Igusti Agung Ketut Surianegara, dan Kabak Prokompim Badung, Made Suwardita, membenarkan bahwa Bupati Badung Giri Praste datang ke Polda Bali. Namun, keduanya anggan membeberkan mengapa laporan ini tidak jadi ke Polresta Denpasar lagi, melainkan ke Polda Bali. Di wawancara di Polda Bali, Giri Praste mengatakan laporannya itu terkait dengan akte pembangunan tujuh tempat usaha beach club di Melasti, Ungasan, Badung. Dikatakannya, laporan itu berkenaan dengan adanya dugaan Undang-Undang 266 KUHP menyuruh orang lain melakukan kesepakatan akte autentik. Yang kedua, Undang-Undang 263 KUHP membuat perjanjian di bawah tangan. Giri Praste mengatakan, di dalam akte itu, Wayan Diesel bertindak sebagai diri sendiri, sementara tanah yang dibuatkan akte itu adalah milik negara. Lanjut dia, tujuannya melaporkan hal ini agar adanya transparansi keuangan hasil dari para investor di kawasan itu yang kini mencapai kurang lebih 40 miliar rupiah. Pihaknya ingin adanya transparansi agar masyarakat adat juga bisa mengetahuinya. Jangan sampai uang itu hanya didikmati oleh oknum atau kelompok saja. Menurutnya, pihaknya juga ingin agar masyarakat bisa mendapatkan edukasi yang baik, agar tidak ada lagi orang yang bisa membuat akte serupa dengan sewenang-wenang. Saat ditanya apakah pihaknya memiliki bukti adanya penghasilan 40 miliar rupiah yang dihasilkan dari sewa laan tersebut, Giri Praste secara tegas mengaku pihaknya memiliki bukti. Bupati Badung, Giri Praste secara tegas mengatakan bahwa tidak ada tendensi politik dalam laporan yang dibuatnya ke Polda Bali terhadap Bendesa Ungasan Wayan Diesel Astawa. Menurutnya, ini masalah tata negara. Dikatakannya, laporan ke Polda Bali kali ini berbeda dengan laporan sebelumnya yang telah dilayangkan ke Polresta Denpasar. Laporan yang dibuat ke Polresta Denpasar terkait dengan dugaan pelanggaran tata ruang, sedangkan yang di Polda Bali terkait dengan akte sewa. Saat ditanya apakah ada pihak lain yang ikut dilaporkan, Giri Praste mengatakan jika pengembangan nanti tergantung pihak kepolisian. Di Reskrimum Polda Bali, Kombespol Surawan mengatakan akan menindaklanjuti laporan dari Bupati Badung, Giri Praste. Politikus PDIP itu melaporkan Bendesa Ungasan Kuto Selatan Wayan Diesel Astawa terkait dugaan pemberian keterangan palsu dalam akte autentik. Terkait laporan itu, pihaknya pun akan melakukan penyelidikan, mulai dari memanggil pihak pelapor dan juga pihak terlapor. Pihak kepolisian akan lakukan penyelidikan dan pemeriksaan, melengkapi dokumen, dan memanggil siapapun yang terlibat, termasuk memanggil BPN untuk membuktikan bahwa tanah dalam perjanjian benar tanah negara atau memang milik desa adat. Terima kasih telah menonton!